Kitab Yeremia, Pasal 40 Yeremia dibebaskan Pesan Tuhan datang kepada Yeremia setelah dibebaskan di kota Rama. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal khusus Raja Babel, menemui dia di Rama. Yeremia dirantai. Ia bersama orang-orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda. Ketika kepala pasukan pengawal itu bertemu dengan Yeremia, ia berbicara kepadanya. Katanya, Yeremia, Tuhan Allahmu telah memberitahukan bahwa bencana terjadi di tempat ini. Dan sekarang, Tuhan telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang telah dikatakannya. Bencana terjadi karena kamu, orang Yehuda, telah berdosa terhadap Tuhan. Kamu tidak taat kepadanya. Namun sekarang, Yeremia, aku membebaskan engkau. Aku mengambil belenggu dari tanganmu. Jika engkau mau, ikutlah aku ke Babel, dan aku akan menjagamu. Tetapi jika engkau tidak mau ikut aku, jangan ikut. Lihatlah, seluruh negeri terbuka bagimu. Pergi kemana saja engkau suka. Atau kembali kepada Gedalia, anak Ahikam. Ahikam, anak Safan. Raja Babel telah memilih Gedalia menjadi gubernur atas kota-kota Yehuda. Pergi dan tinggallah bersama Gedalia di tengah-tengah umat. Atau, engkau dapat pergi kemana saja engkau mau. Kemudian, Nebu Zaradan memberikan makanan dan sebuah hadiah kepada Yeremia. Lalu melepaskannya. Jadi, Yeremia pergi menemui Gedalia, anak Ahikam, di Misbah. Ia tinggal bersama Gedalia di tengah-tengah orang yang tinggal di tanah Yehuda. Masa pemerintahan Gedalia Ada beberapa tentara Yehuda, komandan, dan pasukannya yang masih berada di daerah terbuka ketika Yerusalem binasa. Mereka mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, anak Ahikam, menjadi penguasa atas orang yang masih tinggal di negeri itu. Mereka yang masih tinggal terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari orang miskin yang tidak diangkut ke Babel selaku buangan. Jadi, tentara datang menemui Gedalia di Misbah. Mereka ialah, Ismail, anak Netanya, Yohanan, dan Yonatan, saudaranya anak Kareah. Seraya, anak Tanhumet, anak-anak Efai, dari Netofah. Yezanya, anak orang Ma'akha, dan orang-orang yang bersama mereka. Gedalia, anak Ahikam, Ahikam, anak Safan, bersumpah membuat para tentara dan anak-anak buahnya merasa aman. Demikian katanya. Jangan ikut kepada para pegawai Babel. Tinggallah di sini dan layanilah Raja Babel. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Aku sendiri akan menetap di Misbah. Aku akan berbicara dengan orang Babel yang datang kemari. Kamu meninggalkan pekerjaan itu untukku. Panenlah anggur, buah-buahan musim panas, dan minyak zaitun. Simpan itu dalam guci penyimpanan. Tinggallah di kota-kota yang kamu telah kuasai. Orang-orang Yahudi yang ada di Moab, dan di tengah-tengah orang Amon, serta yang ada di Edom, bahkan di mana saja yang mendengar bahwa Raja Babel membiarkan beberapa orang Yahudi tinggal di Yehuda. Dan mereka mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, anak Ahikam, Ahikam, anak Safan, menjadi gubernur atas mereka. Ketika orang Yahudi mendengar berita itu, mereka kembali ke tanah Yehuda, dari semua negeri tempat mereka berserak. Mereka menemui Gedalia di Misbah. Jadi, mereka mengumpulkan banyak anggur dan buah-buahan musim panas. Yohanan, anak Kareah, dan semua komandan tentara Yehuda yang masih ada di daerah terbuka, datang kepada Gedalia, yang ada di Misbah. Mereka berkata kepada Gedalia, Apakah engkau tahu bahwa Baalis, Raja Orang Amon, mau membunuh engkau? Ia telah mengutus Ismail, anak netanya, untuk membunuhmu. Tetapi Gedalia, anak Ahikam, tidak mempercayainya. Kemudian Yohanan, anak Kareah, secara diam-diam berbicara kepada Gedalia di Misbah. Yohanan berkata kepada Gedalia, Biarkanlah aku pergi dan membunuh Ismail, anak netanya, dan tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya. Kita tidak membiarkannya membunuhmu. Hal itu membuat semua orang Yehuda yang telah bergabung dengan engkau berserak lagi ke negeri-negeri yang berbeda. Dan itu juga berarti tidak ada orang Yehuda lagi. Gedalia, anak Ahikam, berkata kepada Yohanan, anak Kareah, Jangan bunuh Ismail. Apa yang engkau katakan tentang Ismail, itu tidak benar.